Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Dan kita boleh mensyukur atas segala kebaikan Tuhan Karena pagi hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat Saya percaya itu semua adalah kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita Mari Saudara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum itu kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa Bapak dalam sungguh terima kasih atas segala kebaikan Tuhan Di pagi hari ini kami merasakan Kau Allah yang begitu baik buat setiap kami Tuhan Terima kasih atas kesetiaanmu yang luar biasa atas hidup setiap kami Bapak Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan biarlah kau yang berkati Apa yang kami dengar sehingga kami mengerti dan kami mudah melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dan firmanmu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami Terima kasih Bapak, kami mau mulai untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan Nanya dalam nama Yesus, Haleluya Amin Yulungan Gose pada pagi hari ini adalah ketika kita takut Saya percaya semua kita yang hidup pernah menemui persoalan Dan ketika kita berhadapan dengan persoalan setiap kita pasti terkadang merasakan takut Nah ketika kita merasa takut apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengatasinya Saudara, sebagai manusia wajar apabila masih merasakan takut Rasa takut adalah bagian dalam kehidupan manusia itu adalah wajar Kita merasakan ketakutan Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita hidup dalam ketakutan Menjadi tidak wajar ketika kita hidup dalam ketakutan Yang dimaksud adalah ketika kita menghadapi segala situasi Kita selalu dirundung, kita selalu dihantui oleh perasaan ketakutan Kekhawatiran, keraguan yang berlebihan Ini saudara yang tidak wajar Oleh sebab itu saya percaya bahwa anak Tuhan itu pasti ditolong sama Tuhan Nah sebagai manusia kita wajar merasakan takut Tetapi langkah selanjutnya itu sangatlah menentukan Respon setelah kita merasakan takut menjadi hal yang sangat penting dan sangat menentukan Ketika kita takut apa yang kita lakukan setelah kita merasakan takut Banyak orang ketika dia merasakan takut dia mulai mencoba untuk menyalahkan orang lain Atau mencari orang yang bisa disalahkan Atau kami hitam Atau mungkin menyalahkan Tuhan Atau mungkin dia merasa kecewa Atau mungkin dia merasa tidak enak dan dia jauh dari Tuhan Ketika mereka merasakan takut dia melampiaskan ke hal-hal yang tidak baik Seperti dia pergi ke tempat yang tidak baik Dia melakukan hal yang tidak baik Kebiasaan lama mulai kembali dilakukan Ini yang kita harus hindari saudara Semua orang pernah merasakan takut Tetapi respon setelah kita merasakan takut Menjadi hal yang sangat penting dan menentukan saudara Nah pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Yang bernama Yosafat Dia adalah seorang raja yang luar biasa Dan kita mau belajar dari Yosafat Bagaimana Yosafat bisa mengatasi rasa takutnya Mari saudara kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ke 3 Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama sepasukan orang Meunim Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatulah sekali yang besar datang dari seberang laut asid dari Edom Menyerang tuanku Sekarang mereka di Hazazon Tamar Yakni En Gedi Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Alkitab mencatat Yosafat menjadi takut ketika Prajuritnya melaporkan bahwa orang Bani Moab Bani Amon sudah datang ingin berperang melawan Yosafat Ketika mendengar pesan itu Yosafat menjadi takut Wajar saudara Bani Moab, Bani Amon Laskar yang begitu besar Yang begitu luar biasa Datang ingin berperang dengan Yosafat Wajar saudara seorang raja merasakan ketakutan Tetapi langkah selanjutnya yang diambil Yosafat adalah Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ini yang jarang orang lakukan saudara Banyak orang takut lalu dia berpaling dari Tuhan Banyak orang takut dia pergi dari Tuhan Dia tidak menjalankan kebiasaan baiknya lagi Tetapi Yosafat yang dia lakukan ketika dia takut Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Di 2 Tawari 20 ayat 4 Dikatakan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Langsung Yosafat memerintahkan Ayo kita kumpul yuk Kita mau minta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk mencari Tuhan Saudara, kalau kita punya keluarga Saudara punya suami Saudara punya istri Saudara punya anak-anak Saudara boleh berkumpul Bergandingan tangan Berdoa Meminta pertolongan daripada Tuhan Itu adalah hal yang sangat direkomendasi dari Alkitab Ketika kita merasa takut Kita fokuskan diri kepada Tuhan Kita mencari wajah Tuhan Kita minta pertolongan daripada Tuhan Oleh sebab itu Saya mau ajar kita semua pada pagi hari ini Untuk punya respon yang benar Ketika kita mengatasi ketakutan Yaitu kita mau mencari Tuhan Nah apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan Yang pertama saudara Mencari Tuhan Dalam bahasa aslinya darasi Yang artinya meminta petunjuk Tuhan Meminta petunjuk Tuhan Orang yang minta petunjuk Tuhan Pasti menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya hidup Satu-satunya pribadi dalam hidupnya Ketika dia sedang dalam keadaan yang susah Dia mencari Tuhan Dia minta petunjuk Tuhan Seperti saudara dan saya kita punya anak saudara Dan anak kita ketika dalam keadaan sulit dia cari papanya Papi tolong saya Mami tolong saya Dia minta petunjuk daripada kita Nah saudara Kita sebagai orang percaya ketika kita dalam persoalan Ketika kita dalam ketakutan Kita harus belajar untuk minta petunjuk daripada Bapak kita di sorga Bapak Tuhan Yesus Apa yang harus saya lakukan? Saat ini saya sedang A, B, C, D Saudara sebutkan masalah saudara Apa yang harus saya lakukan? Selayaknya anak minta pertolongan daripada Bapak Haruslah kita demikian Minta pertolongan daripada Tuhan Ketika orang yang minta petunjuk Tuhan Artinya dia menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang besar Pribadi yang dihormati Pribadi yang diambil inspirasinya Untuk bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita Nah Yehuda berkumpul Yosafat dan bangsa Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan Yang minta petunjuk daripada Tuhan Pastikan saudara Yang kita lakukan pertama kali Ketika kita sedang dalam persoalan Ketika kita sedang merasakan takut Kita datang minta petunjuk daripada Tuhan Sama seperti seorang anak Minta petunjuk Minta pertolongan kepada Bapak Yang kedua saudara Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan Yang kedua Mencari Tuhan artinya kita yakin dengan iman Bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita Nah Yosafat dia sangat yakin Dia bergantung kepada Tuhan Alkitab mencatat Yosafat adalah orang yang takut sama Tuhan Orang yang menjaga hidupnya benar dihadapan Tuhan Dan dia tahu siapa pribadi Tuhan Makanya ketika Yosafat di tengah-tengah persoalan Di tengah-tengah ketakutan Ia datang mencari Tuhan Karena dia yakin saudara Dengan imannya bahwa hanya Tuhan yang sanggup Nah di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6 Berkata demikian Ya Tuhan Allah nenek moyang kami Bukankah engkau Allah di dalam sorga Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa Dia katakan kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Lihat Yosafat menyanjung Tuhan dalam ketakutannya Dia masih menyembah Tuhan dalam ketakutannya Dia masih berkata kepada Tuhan bahwa engkau kuat Engkau perkasa Yang ada di tanganmu adalah kekuatan Gak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Yosafat berkata demikian Karena dia dengan yakin Allah yang kuat Allah yang perkasa sanggup menolong dia Melawan Bani Amun Yang begitu Laskar yang begitu besar Yosafat yakin Nah sodara keyakinan kita kepada Tuhan Akan mengubah atmosfer hidup kita Yang tadinya kita takut berjalan Kita menjadi berjalan dengan iman Yang tadinya kita takut berjalan Kita jadi berani berjalan Kenapa? Karena kita tahu kita sadar Allah yang perkasa itu Allah Immanuel Allah berserta dengan kita Dia berjalan-jalan bersama dengan kita Kalau kita jatuh gak sampai tergeletak Kita Dia menopang tangan kita Dia menggendong kita Bahkan Allah yang begitu mengasihi kita Dia ada bersama dengan kita Sodara Tuhan gak pernah ninggalin kita Tuhan gak pernah meninggalkan sodara Rambut kita jatuh pun Tuhan tahu sodara Ingat sodara peristiwa ketika Yesus dengan murid-muridnya ada di kapal Dia mengambingkan badai Yesus tertidur di sana Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita Dia Allah yang ada yang mau bersama-sama dengan kita Dia Allah yang mengasihi kita Yakinlah sodara Dalam setiap persoalan kita Dalam setiap ketakutan kita Ada Yesus yang mau menolong setiap kita Tapi terkadang sodara Karena masa itu semakin besar Besar Kita takut Kita melupakan dia Kita melupakan seberapa berkuasanya Tuhan kita Nah sodara kadang-kadang iblis mencuri itu daripada kita Iblis mencuri itu daripada kita Iblis mencuri yang sudah ada dalam kehidupan kita Kenapa? Adakah kita punya Tuhan kita punya kuasa Tuhan kita punya keperkasaran Tuhan kita sanggup menolong kita Dan dia selalu menolong kita Tapi masalah ketakutan yang kita hadapi Seolah-olah melupakan hal itu sodara Melupakan siapa sodara Siapa saya di hadapan Tuhan Melupakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita Pastikan sodara Ketakutan kita Masalah kita Tidak membuat kita lupa Siapa Tuhan dalam kehidupan kita Dan seberapa berkuasanya Tuhan Dalam kehidupan setiap kita Yakin dengan iman Bahwa hanya Tuhan Yang sanggup menolong kita Dan memang benar Hanya satu-satunya Tuhan Yang sanggup menolong sodara dan saya Hanya Yesus Tuhan Pastikan sodara Ketika takut Ketika dalam masalah Jangan melupakan kuasa Tuhan Pastikan kita selalu mengingat kuasa Tuhan Sehingga kita bisa berjalan Melewati lembah kekelaman Dan yang ketiga yang terakhir sodara Yang kita mesti lakukan Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan Yang ketiga adalah Merendahkan diri Memberikan hormat kepada Tuhan Lihat Perhatikan sodara Di 2 Tawar 20 E 12-13 Ya Allah kami hendak Tidaklah engkau Akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai Kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu Apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami Tertuju kepadamu Sementara itu Seluruh Yahuda Berdiri di hadapan Tuhan Juga segenap keluarga mereka Dengan istri Dan anak-anak mereka Sodara ketika kita dalam persoalan Ketika kita ketakutan Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Jangan Membanggakan apa yang kita punya Runtuhkan itu di hadapan Tuhan Runtuhkan itu di hadapan Tuhan Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Sodara Betak siapa hebatnya kita Apapun hebatnya kita Di mata Tuhan kita gak ada apa-apanya Jangan mencoba-coba Gambling sama Tuhan Jangan mencoba-coba Argumen sama Tuhan Jangan coba-coba Tawar Tuhan Tuhan Kalau kau buat saya berhasil disini Saya janji begini Saya janji begitu Jangan Sodara Lebih baik jangan Akui Ketidakberdayaan kita Akui Ketidakberkuasaan kita Kita bilang sama Tuhan Tuhan saya gak sanggup Seperti Yosafat Dia bilang kami gak sanggup Kami gak punya kekuatan Untuk melawan lasker yang besar ini Kami gak tau apa yang harus kami lakukan Tapi mata kami tertuju kepadamu Ini kalimat yang luar biasa sodara Dia tau Dia merendahkan dirinya Saya gak bisa apa-apa Tuhan tolong saya Saya gak bisa apa-apa Tuhan tolong saya Masalah apapun yang kita hari ini hadapi Tuhan saya gak sanggup Tuhan tolong saya Mata kita Tertuju sama Tuhan Karena kalau kita pakai mata kita saat ini Kita melihat masalah Masalah itu gede Sodara Kendahkan dirimu Pejamkan matamu Berteguk lutut di hadapan Tuhan Pakai mata iman kita Untuk melihat kebesaran Tuhan Rendahkan diri kita Berikanlah hormat kepada Tuhan Hormati dia Tinggikan nama Tuhan Agungkan nama dia di tengah-tengah persoalan kita Sodara orang yang hebat Anak-anak Tuhan yang hebat Adalah dia masih bisa menyembah Tuhan ketika sedang dalam persoalan Karena dia tahu Dia sadar Allah yang dia sembah Yang matanya tertuju kepada Tuhan Yang Tuhan Yang kita sembah Dia pasti menolong Allah yang pasti menolong setiap kita Pastikan Dalam persoalan apapun Mata kita Tertuju kepada Tuhan Rendahkan diri kita sodara Rendahkan diri kita Saya gak punya apa-apa Tuhan Saya gak bisa apa-apa Tuhan Jangan andalkan koneksi Jangan andalkan Oh saya punya harta Saya punya kedudukan Saya punya jabatan Saya punya koneksi di mana-mana No, no, no Jangan andalkan itu Itu tidak akan Menjawab persoalan sodara Tapi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Taruh kesombongan kita Taruh kehebatan kita Kita bilang Tuhan Saya gak punya apa-apa Saya gak bisa apa-apa Tapi mataku tertuju kepadamu Karena Tuhan yang sanggup menolong saya Amin sodara Kita harus belajar mengatakan itu Nah respon yang benar Ketika kita takut adalah Mencari Tuhan Jangan salahin orang lain Jangan salahkan keadaan Jangan menyalahkan diri sendiri Jangan merasa Oh saya gagal Tidak sodara Sodara dan saya adalah kita pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Ketika kita takut Kita mencari Tuhan Kita mau cari wajah Tuhan Kita mau minta petunjuk sama Tuhan Kita yakin Hanya Tuhan yang sanggup menolong Dan kita mau merendahkan diri Memberikan hormat kepada Tuhan Memandang Tuhan Menunjukkan mata kita hanya kepada Tuhan Sehingga Allah yang kita sembah Menolong setiap kita Yakinlah sodara Bahwa pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Tidak pernah terlambat Dan Tuhan Yesus Tidak pernah menyerah untuk kita Oleh sebab itu Sodara dan saya Tidak boleh menyerah Dengan keadaan Jangan takut Jangan khawatir Tuhan Allah Beserta dengan kita Amin sodara Mari kita berdoa Bapak dalam suga Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak Kami sudah mendengarkan Kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan Firman yang kami dengar Kami taruh di hati kami Menjadi remah dalam kehidupan kami Menjadi bagian dalam hidup kami Sehingga kami semakin berkenan Kepadamu Tuhan Semakin kuat melangkah Semakin percaya Bahwa Allah Immanuel Beserta dengan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Hambungmu saya bicara Dan biar aku kudus Bicara dalam hati setiap kami Semua Tuhan Menghibur, menolong, membimbing kami Supaya kami berjalan Dalam rencana Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa sodara Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa sodara Terima kasih Bapak Sampai jumpa sodara Sampai jumpa sodara Sampai jumpa sodara Sampai jumpa sodara